Puluhan siswa-siswi SMK Negeri Bansari yang tergabung dalam kelas ekstra kulikuler jurnalistik mengikuti pelatihan public speaking dan penulisan berita. Pengenalan dunia jurnalistik ini merupakan bagian dari pengembangan literasi agar siswa berani berbicara di depan umum. Beginilah suasana saat puluhan siswa-siswi SMK Bansari yang tergabung dalam kelas ekstra kulikuler jurnalistik mengikuti pelatihan public speaking dan penulisan naskah berita. Dalam pelatihan ini SMK Negeri Bansari bekerja sama dengan LPPL Temagung TV untuk menjadi narasumber pelatihan. Materi yang diberikan dalam pelatihan tersebut adalah dasar-dasar public speaking dan juga pengenalan jenis-jenis berita dalam media masa baik media cetak, online, maupun televisi. Selain itu para siswa juga diberikan praktek lapangan dalam mencari informasi melakukan peliputan hingga mengolahnya menjadi sebuah berita. Koordinator bidang kesiswaan SMK Negeri Bansari, Ari Nurcahyani, mengatakan pengenalan dunia jurnalistik ini khusus public speaking dan penulisan berita merupakan bagian dari pengembangan literasi kelas jurnalistik. Sehingga nantinya siswa-siswi dapat mengetahui cara berbicara yang baik dan benar di depan umum. Yang kami harapkan dari kegiatan ini nanti anak-anak akan belajar tentang kemampuan untuk public speaking berbicara di depan umum kemudian bagaimana mereka menarasikan berita sehingga nantinya anak-anak yang memang sudah punya minat ini di bidang baik broadcasting, baik penulisan berita atau apa itu bisa terwadahi dan bisa termotivasi juga bisa semakin berkembang potensinya seperti itu. Ya selain itu menurut kami juga kegiatan atau kemampuan keterampilan public speaking ini merupakan keterampilan yang penting untuk dimiliki oleh anak-anak terutama untuk menghadapi masa depan seperti itu jadi harapannya ketika nantinya mereka lepas dari lulus dari SMK Negeri Bansari kemudian terjun ke masyarakat mereka bisa memanfaatkan keterampilan tersebut untuk bisa menjadi lebih bermanfaat di masyarakat. Sementara itu salah satu siswa Fitri Anifah mengaku sangat senang mengikuti pelatihan jurnalistik ini khususnya public speaking selain itu juga dapat mengetahui penulisan berita yang baik dan benar. Senang karena asik terus gak ngebosenin harapannya ke depan untuk saya atau untuk? Untuk yang mana? Untuk saya semoga saya semakin lancar untuk berbicara di depan umum. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat mengasah kemampuan soft skill untuk bekal di dunia kerja dan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi para peserta. Tim Liputan, Temengkung TV